hai hai oke cek 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 masuk cek dari audio output hai 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 oke ya Hai dengar ya Hai dengar Pak ya bencana jelas suara saya sangat selesai 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 semuanya yang sudah ini oke nampaknya memang banyak sekali ya Hai mahasiswa di mata kuliah ini nanti coba saya komunikasikan kalau memang ada 59 saya belum ini ini bener 60 eh 59 ya jadi kalau 59 nanti coba tentunya bagaimana kita cari solusi lah ya eh baik tadi sudah saya sampaikan kalau sebelumnya eh sebentar sambil ini ya masih banyak yang masuk hai oke ya sebelumnya saya ingin kembali menyampaikan meskipun kemarin sudah saya sampai saya kirimkan file-nya jadi ada course outline ya course of lainnya untuk filsafat pendidikan di bahasa Inggris STKIP PGRI Jombang hai 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 sebentar Hai ini sampai saya rekam nanti Hai biar bisa di-upload dan disimpan hai 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 bisa dilihat ya nanti saya share screen ya untuk course outline nya nah disana bisa dilihat ada yang pertama tujuannya yaitu memahami arti filsafat makna pendidikan, pendekatan filsafat dalam pendidikan keberadaan dan haikat diri manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial ini semuanya ada di buku salah satu buku referensi yang saya pilih nanti saya tunjukkan ini saya kira bukan buku yang saya share ya bukan soft copy yang saya share tapi ada buku sendiri cuman itu bisa dipakai juga yang saya share itu nanti barangkali saya kalau saya kirimkan skenanya ini lumayan ini kalau nyegen ini nanti kita inilah enaknya gimana jadi nanti isi dari buku ini yang akan kita akan kita pelajari bersama-sama jadi tentunya bagaimana kita mengaplikasikan proses berpikir dengan filsafat untuk memahami segala sesuatu permasalahan yang ada di dunia pendidikan kemudian mata kuliah ini menyajikan bahan tentang arti filsafat dan seterusnya seperti yang pertama tadi tujuannya pendekatan filsafat dalam pendidikan keberadaan dan reka diri manusia sebagai makhluk alami dan sosial dan seterusnya sebagai insya pendidikan esensialisme dalam pendidikan dan seterusnya kemudian aktivitasnya apa ada ceramah seperti yang kita laksanakan hari ini kemudian ada diskusi ada presentasi dan observasi nanti kalau memungkinkan kalau pandemi sudah berakhir atau bisa dilaksanakan ketika pandemi yang tetap bisa menjalankan protokol kesehatan kemudian ada nanti masalah ceramah dan diskusi presentasi ini kita bicarakan lagi kira-kira media apa yang bisa kita gunakan yang apa namanya ramah kuota juga kira-kira tanpa mengurangi esensi dari kegiatan prestasi dan diskusi kalau di mata kuliah sebelumnya kita sudah menggunakan discord itu saya pikir enak juga kita disana bisa memilih antara kita apa namanya pakai suara saja atau pakai suara dan video cuman saya belum menemukan yang untuk untuk sharing screen disana belum ini ya nanti kalau ada yang tahu bisa kasih tahu ke saya apakah ada share screen juga di discord kemudian evaluasinya dari partisipasi absensi presentasi diskusi disana saya lihat seperti yang mata kuliah sebelumnya juga saya lihat disana diskusi siapa saja yang aktif diskusi kemudian saya kasih kuih siapa yang ikut kuih siapa yang enggak kemudian apa namanya ada kuis ada ujian akhir ujian akhir ikut semuanya kemarin itu yang ujian semester itu ikut semuanya cuman di kuisnya di apa namanya presentasinya enggak semuanya ikut jadi ada beberapa kemarin yang bermasalah nanti saya harapkan kalau ada kendala tolong disampaikan di awal seperti kemarin ada ada yang nilainya sengaja tidak saya keluarkan karena karena masih ada yang kurang saya ingin tahu kenapa kenapa kok partisipasinya sangat minim ternyata katanya sedang bekerja begitu sambil kerja sehingga tidak bisa maksimal nah seperti yang tidak saya harapkan dan tidak kalian juga harapkan saya yakin jadi silakan kalau ada kendala untuk mengikuti perkulian saya silakan segera mungkin sebelum perkulian selesai sebelum nilai keluar atau sebelum perkulian selesai bahkan itu sudah ngomong sedini mungkin ke saya ada kendala begini pak solusi bagaimana seperti itu jangan sampai sudah nilai keluar ternyata nilainya anda sesuai dengan harapan baru menyampaikan nah ini yang yang sulit nanti menyulitkan kalian juga nilai sudah terlanjur di upload kemudian saya tidak bisa merubah akhirnya kesulitan makanya dari awal ini silakan seluruh kegiatan perkulian diikuti dengan baik kemudian kalau ada kendala segera disampaikan jangan sampai di akhir baru menyampaikan kemudian yang kedua ada yang masuk ini sebentar yang berikutnya ada yang masuk lagi ada banyak jadi selain di selain itu ada juga yang sampai perkulian selesai dan nilai saya upload itu namanya belum muncul di siakat jadi saya tidak bisa ini tidak bisa masukkan nilai kemudian setelah begitu sudah waktunya registrasi apa namanya waktunya registrasi dan nilainya dibutuhkan akhirnya kupu kupu untuk nyari saya untuk masukkan nilai nah itu yang tidak tidak tepat karena nanti yang kalian kupu saya akhirnya juga kupu untuk memasukkan nilai jadi sebelum perkulian berakhir kalau memang kemarin ada yang belum bisa apa namanya namanya belum masuk karena apa namanya biaya perkuliannya masih masih dalam proses begitu akhirnya namanya belum masuk tidak apa-apa tapi sebelum perkulian nanti di akhir semester silahkan dipastikan dulu nama kalian sudah masuk sehingga nanti tidak menyulitkan kalian sendiri apalagi ada disini yang sudah semester berapa ini sudah semester akhir ya 2016 atau 2017 17 17 oke 2017 itu semester ke 7 misalnya jadi itu jangan sampai nanti di akhir ada kendala silahkan di urusi dari awal di siakatnya kemudian pada dasarnya apa namanya saya murah kalau nilai itu tidak ini sulit-sulit jadi silahkan diikuti perkuliannya dengan baik tugas dikerjakan dan aktif partisipasi begitu insyaallah nanti nilainya juga lancar yang ada kendala itu pasti dia sendiri yang ada kendala dan tidak segera menyampaikan akhirnya nilainya juga terkendala kemudian saya ingin mendengar kalian mendengar situasi kalian juga kira-kira nanti bisa atau tidak misalnya setiap pertemuan kita ada google meet seperti ini atau bagaimana pak misalnya kuotanya berat pak kalau tiap pertemuan google meet saya kurang tahu juga perkulian yang lain soalnya kalau saya coba pakai-paket data untuk zoom itu satu setengah jam itu sekitar 300 300 MB untuk mengikuti webinar satu setengah jam kalau pakai paket data operator itu kan lumayan juga jadi saya ingin tahu nanti teman-teman kira-kira misalnya kita presentasi media apa yang kira-kira bisa dijangkau oleh semuanya misalnya ada ada beberapa opsi misalnya kita pakai google meet ini bisa juga bisa juga kita pakai itu si ratna sambil ngapain ya kok kayaknya asik jadi bisa pakai google meet gini kita share screen materinya di share screen itu enak juga memang jadi presenter menjelaskan sekaligus nanti materinya ditampilkan di share screen ada juga zoom cuman kan gratisan kita pakai 40 menit mati bisa share screen juga bisa pakai discord discord itu saya bilang tadi yang special lalu kita pakai pakai apa namanya materinya di share di WA kemudian kita buka kita dengarkan presenter melalui discord tanpa gambar begitu mungkin agak lebih hemat juga kemudian saya belum nyoba ada whatsapp disitu ada whatsapp yang bisa seperti zoom juga kayaknya di whatsapp itu cuman kita lihat di kalau pakai web whatsapp belum bisa kemudian misalnya ada opsi lain kalian rekam rekam layar misalnya yang presenter yang presenter saja yang pakai google meet rekam layar kemudian di upload di youtube ini bisa opsi lain juga jadi audiensnya nyimaknya di youtube setelah video di upload tentunya videonya harus di upload sebelum sebelum perkulian dimulai jadi misalnya kelompok 1 waktunya presentasi kelompok 1 ini 5 orang misalnya dia pakai media apa silahkan berkomunikasi dengan google meet misalnya 5 orang kemudian ada salah satu yang merekam layarnya rekam layar aplikasi rekam layar ini bisa pakai hp bisa pakai komputer ada banyak aplikasi di rekam layar setelah di rekam layarnya kemudian di upload ke youtube nah ini mungkin bisa jadi opsi yang hemat juga karena beberapa mahasiswa dan siswa yang saya ajar itu ada yang pakai tanya unlimited youtube jadi lebih hemat nanti kita inilah coba coba kita cari yang yang enak apa kemudian itu mengenai kegiatan perkulian dan apa yang harus kalian lakukan misalnya pokoknya tadi segera konfirmasi misalnya ada kendala segera konfirmasi ke saya termasuk misalnya pak saya mendadak ada acara diajak kemana sama kalau di rumah kan pasti kalau ada kesibukan itu kan akhirnya kita bantu-bantu juga pak saya harus kemana begitu barangkali nanti bisa dapat tugas pengganti yang asinkrones yang tidak langsung saat itu harus dikumpulkan misalnya oke nanti ini tidak apa-apa oke nanti presentasinya disimak disini tidak apa-apa seperti itu kan bisa juga yang jelas harus konfirmasi ya kemudian kemudian TS UAS nanti kalau memungkinkan kita pakai observasi kemudian itu referensinya nah ini Salahuddin Anas ini yang yang saya ini saya pakai Salahuddin Anas oh bukan sih oh iya saya kelihatan kelihatan di layar kamera lumayan Pak kelihatan Pak kelihatan seperti ini ya kelihatan Pak ini bukunya langsung judulnya filsafat pendidikan karena filsafat itu ada macam-macam ada filsafat saja ada filsafat ilmu ada filsafat Islam ada macam-macam dan yang saya kirim yang saya share itu bukan filsafat pendidikan khusus cuman dari pengalaman saya memahami filsafat itu berangkatnya tidak langsung membaca buku filsafat pendidikan tapi sambil membaca buku-buku yang lain juga tentang filsafat itu sebenarnya seperti apa jadi untuk karena mata kuliah kita filsafat pendidikan maka langsung buku referensi utama kita ya filsafat pendidikan ini boleh pakai yang lain ya kemudian sampai disini ada yang ditanyakan nanti absennya sebentar saya saya dibikinkan ada pertanyaan tidak ada belum 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 ada pak belum ada belum ada belum ada ini ini itu sambil jualan di mana itu Rania Novianti sambil jualan sambil bantu-bantu ya maklum karena di rumah yang penting yang penting tetap mengikuti oke kalau belum ada langsung kita pengantar ke pengantarnya ya materinya sudah saya sudah saya share tadi ini saya share screen juga di sana window filsafat pendidikan yang mana ini belum saya berubah tampilannya jadul oke itu ya filsafat rusek mana ya sudah kelihatan ya course introduction filsafat pendidikan sudah sudah pak oke kita pahami nanti course outline tadi sudah saya jelaskan kemudian filsafat kita pahami bersama saya sediakan di sana ada beberapa definisi oleh para para apa namanya para ahli filsafat saya masukkan banyak definisi di sana karena kita baru kayaknya filsafat ini saya mendengar juga kayaknya filsafat ini ini bahasan yang agak berat tapi tidak kita coba dirangkum sendiri nanti maknanya seperti apa pendidikan ini yang saya kira kalian tidak sulit memahami tentang pendidikan kemudian filsafat pendidikan lanjutnya nah ini filsafat ada beberapa beberapa makna filsafat yang ada yang tampil di sini ada empat filsafat adalah proses pencarian kebenaran dengan cara menelusuri hakikat dan sumber kebenaran secara sistematis logis kritis rasional spekulatif dengan menggunakan akal sebagai sumber utama dalam berpikir dipahami dulu proses pencarian kebenaran dengan cara menelusuri hakikat dan sumber secara sistematis logis logis itu bisa mengkaitkan antara sebab dan akibat kritis rasional dan spekulatif spekulatif itu bagaimana spekulatif itu coba ada yang bisa menjelaskan spekulatif spekulatif itu bagaimana ini ada fitur akat tangannya pandai google meet coba spekulatif ini bagaimana kita lanjutkan dulu ya jadi logis kritis rasional rasional masuk akal kritis itu ya kritis bukan kritis yang kejang-kejang itu ya jadi kritis apa namanya kritis itu bagaimana kritis itu ya logis kritis tidak tidak manut begitu saja kritis itu dia jeli kalau ada sesuatu yang tidak benar dalam apa yang pada apa yang dia lihat rasional dan spekulatif spekulatif itu tidak lurus lurus saja jadi dia punya sesuatu yang out of the box dengan menggunakan pengetahuan ada yang masuk yang yang terkendala kuota internet nanti silakan konfirmasi di whatsapp ya misalnya terkendala misal kuota internet saya mepet ini tidak ada wifi gratis wifi tetangga juga mati bisa ini bisa konfirmasi di WA mana tadi pengetahuan tentang cara berpikir terhadap segala sesuatu atau secara sekalian alam dimana pencarian kebenaran filosofi tidak pernah berujung pada kepuasan dan tidak mengenal pemutlakan kebenaran memang apa namanya dalam dalam berpikir apa namanya filosofis kita selalu haus akan sesuatu yang lebih benar dari yang paling benar yang dianggap benar pada saat itu karena benar ini sangat relatif benar pada saat ini belum tentu benar pada saat yang akan datang ketika kita melihat termasuk ketika kita melihat dunia pendidikan saat ini dari di dunia pendidikan juga kan ada perjalanan yang apa namanya perjalanan yang panjang sejarahnya panjang pendekatan dalam dunia pendidikan itu berubah-rubah dari behaviorism dan seterusnya konstruktivism humanism dan seterusnya itu itu merupakan hasil dari proses berpikir apa namanya dengan menggunakan filsafat ini tadi jadi tidak pernah puas akan satu hal tertentu ini sudah dianggap benar terus digunakan terus menerus itu tidak tapi terus digali dan digali dengan menggunakan akal sehingga oh ternyata yang kemarin itu kurang benar masih ada yang lebih benar oh ternyata masih ada yang lebih benar seperti itu penggambaran alam fikir manusia yang tidak mengenal kenyanga dengan ilmu pengetahuan dan benaran yang hakiki ini mirip-mirip ini beberapa orang yang berbeda mengungkapkan tentang makna filsafat tidak puas dengan ilmu pengetahuan yang ada saja tapi terus menggali dan kebenaran yang hakiki sekali lagi dalam dalam filsafat itu kebenaran itu relatif jadi ada meskipun sudah dianggap benar tapi masih digali lagi ada yang lebih benar ada yang kurang benar dari kebenaran yang sudah disepakati itu seperti itu dicari lagi pengetahuan kebenaran dengan cara berpikir sistematis yang dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga ketutupan ini apa ini sebentar ketutupan ini dialog sharing sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti jadi bisa kalian simpulkan kira-kira kata kunci di filsafat itu seperti apa yang jelas akal ini menjadi alat yang utama bagi manusia untuk menggunakan filsafat dalam memecahkan segala permasalahannya ya kemudian ini ada lagi suatu proses kritik atau mikiran terhadap kepercayaan dengan sikap yang dijunjung tinggi atau sikap kritis dan mencari kebenaran tanpa batas ya mirip lagi ya tapi dengan redaksi yang berbeda jadi bagaimanapun sesuatu yang sudah dipercayai dan dijunjung tinggi ya itu tetap tetap perlu untuk dikritisi begitu dicari dicari terus dan terus begitu mana yang mana yang lebih tepat kemudian seni kritik dengan tidak membatasi diri pada destruksi pemikiran tentang kebenaran melalui tiga pendekatan ontologis epistemologis dan aksiologis nanti kita bahas tiga ini ya tiga pendekatan ontologis itu hakikat ya kemudian epistemologis itu cara aksiologis itu singkatnya saya artikan begitu nanti kalau kalian menemukan redaksi lain silahkan ontologis itu hakikat sesuatu epistemologis itu cara kemudian aksiologis itu tujuannya ya kemudian pengetahuan metode sistematis dan koheren tentang seluruh kenyataan yang terakhir yang terakhir yang saya tampilkan tapi di luar sana kalian masih bisa menemukan banyak sekali apa nanya makna filsafat pencarian kebenaran tanpa mengenal batas menjelajah keberadaan yang empiris fisik metafisik natural supranatural material imaterial rasional dan suprarasional menjangkau semuanya pokoknya karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu dulu awalnya itu berasal dari sesuatu yang non fisik apa namanya mitos mitos kemudian digali digali lagi kemudian ada bukti ada sesuatu yang awalnya dianggap mistis kemudian ternyata secara secara fisika misalnya atau secara ilmu pengetahuan ternyata ada ilmiah sehingga oh ternyata ini bukan mitos bukan sesuatu yang metafisik atau bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat dan ada makhluk gaib yang mengendalikan tapi ternyata ada ilmunya secara ilmiah bisa dibuktikan jadi awalnya dulu seperti itu sehingga berpikir filsafat ini benar-benar kita menggunakan akal pikiran out of the box tanpa tanpa dibatasi oleh oleh apa namanya kebenaran atau hal-hal yang sudah disepakati secara umum pada saat itu sehingga kita bisa berpikirnya lebih luas lagi mencari sesuatu yang apa namanya di luar yang sudah diakini benar kemudian pengetahuan sebagai objek filsafat ini jalan-jalan pada tidur kita lihatnya dulu masih mulai ada 32 orang ini tidak bisa di scroll saya ingin lihat orang-orang ada pertanyaan sampai sini ini kedengahan itu belum ada Pak belum ada nanti namanya kita terbatas begini bagaimanapun tidak interaksi secara langsung jadi silakan nanti kalau kurang jelas ya googling ini saya ingin lihat foto-fotonya ini lewat mana ini saya mau tanya Pak oh iya siapa ini yang berbunyi ini Ratna Ratna Pak iya apakah para ahli itu juga bisa disebut dengan filsufat bisa siapapun siapapun bisa disebut filsuf ketika dia memanfaatkan filsafat dalam memecahkan suatu permasalahan ya cuman yang menganggap sebutan filsuf itu kan apa namanya kita bisa menyebut diri kita seorang filsuf bisa saja ketika kita apa namanya menggunakan cara berpikir filsafat untuk memecahkan suatu permasalahan para ahli itu juga seperti itu apa namanya awalnya tentunya berasal dari akal segala sesuatu yang dia misalnya ahli di bidang pendidikan dia memecahkan berbagai perasalan pendidikan dengan apa namanya dengan penelitian misalnya dengan penelitiannya kemudian dapatkan hasilnya kemudian hasilnya memiliki kontribusi terhadap pendidikan misalnya nah sebelum apa namanya sebelum muncul kontribusi sebelum dilakukan tindakan penelitian ini kan berasal dari pemikiran pemikiran kritis terhadap sesuatu oh ternyata ngajar 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 bahasa itu tidak tidak perlu diajarkan grammar misalnya begitu ya dia orang-orang banyak percaya bahwasannya ngajar bahasa itu ngajar grammar kalian sudah ikut kelas table sudah jadi kan ada pada perkembangannya cara mengajarkan bahasa itu kan macam-macam ada yang apa namanya grammar gtm grammar translation method yang dulu diakini benar yang itu yang paling efektif oh ternyata ada audio method ada direct method ada sampai sekarang ada kalau sekarang apa scientific scientific approach nah itu kan dari 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 proses apa namanya memahami sesuatu memecahkan masalah dengan 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 filsafat awalnya pemikiran kritis rasional tadi kemudian apa namanya didalami terus di kaji kemudian muncullah suatu apa namanya suatu kesimpulan awal yang disebut dengan hipotesis hipotesis ini dibuktikan secara empirik melalui penelitian tapi filsafat itu tidak sampai tidak sampai buktinya tidak sampai pada buktinya jadi apa namanya masih pada menggunakan akal untuk untuk apa namanya menunjukkan sebuah kebenaran jadi tidak tidak sampai pada pengetahuan pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian seperti itu bulat tidak apa alon nanti kalau saya jelaskan panjang lebar kalian bingung saya juga ikut bingung yang jelas filsafat itu kita benar-benar menggunakan akal jadi kalau kita ditanya tentang suatu permasalahan pendidikan misalnya eh enak ngajar bahasa inggris itu pakai metode apa kita tidak berbicara soal teori eh menurut itu begini loh menurut itu begini menurut ini enggak kita jadi melihat memanfaatkan akal kita secara maksimal ditelusuri situasi kelasnya bagaimana fasilitasnya bagaimana muridnya bagaimana kemudian sumber belajarnya bagaimana kemudian benar-benar kita memanfaatkan akal kita untuk untuk memecahkan permasalahan tersebut jadi kita kita tidak tidak apa namanya apa melepaskan dulu dari teori teori yang sudah ada teori ini kan sesuatu kebenaran yang diakini saat itu jadi kita berpikir lebih jauh dari itu untuk memecahkan suatu permasalahan karena belum tentu teori yang ada itu sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oke lanjut ya sampai jam berapa hari ini jam 3.50 nanti coba di cek hari ini kalian selain dengan saya dengan siapa pakai google meet ada belum ada pak baru sama nanti di akhir bergulian di cek di cek habis berapa kuotanya di setting kemudian apa itu di setting ada pemakaian pemakaian kuota internet hari ini aplikasi apa saja yang menyedot kuota oh ini ya lanjutnya pengetahuan sebagai objek filsafat pengetahuan yang diperoleh melalui persetujuan pengetahuan yang diperoleh melalui pengetahuan langsung atau observasi penelitian ya jadi pengetahuan itu munculnya dari berbagai macam ya jadi sesuatu yang sesuatu yang diketahui bersama dan orang-orang yang mengetahui itu setuju bahwasannya hal tersebut benar maka itu disebut pengetahuan ini berarti dari pengetahuan langsung observasi penelitian belum banyak yang tahu tapi dengan observasi penelitian kemudian pengetahuan itu didapat sehingga bisa disampaikan dan dipercayai oleh orang lain pengetahuan kemudian manfaat filsafat ini dasar dalam bertindak kemudian dasar dalam mengambil keputusan jadi tidak tidak selalu karena dalam hidup ini tidak semudah matematika loh matematika itu kok mudah saya bilang uang begitu sebenarnya saya juga tidak pintar matematika tapi matematika itu seandainya hidup ini seperti matematika misalnya sudah pasti satu ditambah satu sama dengan dua begitu yang sederhana saja maka hidup ini mudah kalau kesulitan ekonomi kerja sudah pasti hasilnya dapat uang banyak begitu kan mudah kalau jomblo terus nembak itu pasti diterima itu kan mudah jadi kalau misalnya hidup ini seperti ilmu pasti maka seharusnya hidup ini mudah itu matematika saya bilang mudah itu begitu karena dia jawabannya pasti kalau tidak sesuai dengan itu berarti salah kalau hidup ini seperti matematika maka seharusnya mudah jadi makanya karena hidup ini bukan ilmu pasti ada berbagai macam situasi dan kondisi yang yang mempengaruhi ketika kita dihadapkan kepada suatu permasalahan maka kita menggunakan filsafat filsafat itu menggunakan akal alat yang utama digunakan untuk apa namanya mencari solusi dalam berbagai permasalahan termasuk dalam mengajar itu tidak selalu kita bisa menggunakan teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas kita makanya cara filsafat mengkritisi kemudian meneliti apa namanya mengobservasi melihat lingkungan sekitar kemudian mencari hubungan sebab akibat kenapa ada permasalahan ini sumber masalahnya apa saja dan seterusnya itu solusinya akhirnya karena itu tadi karena tidak semua permasalahan yang kita hadapi itu ada teorinya yang bisa kita jadikan apa namanya dasar untuk memecahkan masalahnya mengurangi salah paham atau konflik mengurangi salah paham atau konflik ini tentunya ketika kita ada perbedaan pendapat berarti sesuatu yang diakini benar itu masih ada kemungkinan salahnya artinya bisa kita bisa kita pecahkan bersama menggunakan cara filsafat apa namanya pokoknya setiap setiap saya lagi-lagi menggunakan menggunakan contoh teori atau hasil penelitian yang menurut satu orang mungkin benar tapi menurut orang lain bisa jadi tidak pas karena tidak bisa diterapkan sehingga dengan filsafat ini bisa bisa lebih fleksibel bisa dijelaskan dengan akal dan akal itu dimiliki oleh setiap orang maka apa namanya maka akhirnya bisa dipahami bersama bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah memang kita tidak bisa berhenti berhenti memahami apa namanya pengetahuan itu tidak bisa berhenti di situ saja menjalankan menjalankan menjalani hidup di dunia pendidikan itu tidak bisa lurus-lurus saja apa adanya seperti ini kita harus terus berbenah karena situasi di dunia juga selalu berubah makanya sekali lagi kebenaran kebenaran dalam dalam hal ini dunia pendidikan di dunia pendidikan yang saat ini dianggap paling tepat itu sangat mungkin untuk menjadi tidak tepat di waktu-waktu yang akan datang mendalami konsep yang sudah baku dengan melihat substansinya dengan tadi yang sudah saya sampaikan di awal lagi awal tadi ada epistemologis ada aksiologis ada ontologis substansinya kemudian merumuskan teori atau kerangka pemikiran membangun paham-paham yang ideologis merumuskan teori atau kerangka pemikiran ini teori tadi setelah setelah ada bukti empirik terukur itu menjadi apa namanya teori dan kerangka pemikiran bangun paham-paham yang ideologis maksudnya apa namanya sesuatu yang sudah di apa di di nalar dipikir dengan secara mendalam menggunakan akal pikiran kemudian diakini kebenarannya maka itu akan bisa menjadi dasar bagi manusia-manusia setelahnya untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan bangun sikap saling mergai pendapat satu sama lain atau tidak truth claim tidak merasa benar sendiri tidak merasa ikis yang paling benar tidak bisa yang lain tidak bisa salah jadi ini apa menghindari itu kemudian mengembangkan pemahaman berbagai persoalan oke sampai sini ada yang ditanyakan masih banyak tanda ini slide-nya ini tadi ada pertanyaan lanjut lanjut pak oke lanjut nanti kalau apa namanya dibaca lagi sendiri sama dibaca apa namanya meskipun tidak sama persis di pdf yang saya kirim itu ada kaitannya nanti nanti kita menggabungkan puzzle-puzzle yang terpisah saya dulu saya dulu memahaminya juga begitu saya membaca satu buku yang langsung bisa mendirikan ini juga awalnya apa namanya tidak tidak semudah belajar grammar yang runut dari awal mudah sulit-sulit begitu tapi kayak puzzle begitu jadi membaca buku yang lain begitu oh begini kemudian selanjutnya pendidikan ini kalian pasti sudah ngontok ada pengantar pendidikan ada perkembangan peserta didik ada banyak sekali yang mata kuliah yang membahas tentang pendidikan pendidikan itu tidak selalu pendidikan formal ada non formal ada informal kalian tau lah ya sudah 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 banyak kalian dapatkan di mata kuliah lain jadi coba kita baca sekilas proses perubahan sikap tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan aktivitas sosial penting yang berusia mentransformasikan keadaan suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan seterusnya yaitu sederhananya yaitu belajar 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 itu tidak hanya di sekolah belajar di masyarakat belajar di rumah dengan keluarga itu juga belajar jadi ada formal non formal informal intinya belajar pendidikan berkaitan dengan belajar untuk meningkatkan kualitas diri nah komponennya ada banyak sekali pendidikan ini kan macam-macam ada guru ada orang tua ada murid ada fasilitas ya ada fasilitas ada media ada banyak sekali makanya filsafat pendidikan itu tujuannya nanti adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di dunia pendidikan kemudian pendidikan usaha nah ini ini makna pendidikan juga saya rangkum dari berbagai sumber usaha pendidikan manusia seutuhnya lahir dan batin baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri nah jadi memang pendidikan ini tujuannya lahir dan batin manusia ini kan manusia ini kan tidak hanya fisik saja tapi ada ruhnya nah batin ini ya apa pendidikan ini seharusnya juga menyentuh ruh saja tidak hanya melatih fisik saja ya makanya ikatan guru dengan murid itu sebenarnya sangat sangat erat sekali kenapa karena kita apa namanya membangun ruhnya mengajarkan sesuatu pada ruhnya kalau kalau hanya membangun fisiknya saja melatih fisiknya saja maka setelah orang itu meninggal maka fisiknya sudah tidak ada tinggal ruhnya tapi kalau guru yang dibangun adalah apa namanya ruh dan jasad jasadnya hilang ruhnya masih mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang didapat dari gurunya makanya kita harus bangga jadi guru karena kita terkait erat sekali dengan murid kita karena dengan ruh itu tadi kalau jadi seperti itu oke berikutnya langsung saya lewati saja ya pendidikan suatu sistem komponennya mendukung terpujudnya tujuan pendidikan yang diidealkan jadi pendidikan itu ada yang terstruktur atau terencana dengan baik ada yang tidak non formal dan informal tadi kan tidak dikondisikan kalau di sekolah formal itu kan pasti dikondisikan pada apa namanya untuk mencapai tujuan itu diciptakanlah suatu situasi dan kondisi bagaimana individu itu bisa mendapatkan ilmu bisa meningkatkan kualitas dirinya kemudian filsafat pendidikan pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan latar belakang cara hasil dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya kemudian pengetahuan yang memikirkan hakikat secara komprehensif kontemplatif tentang sumber seluruh pendidikan fungsi dan tujuan jadi pendidikan itu kalau kita pahami secara sederhananya tadi uspoknya belajar untuk memperbaiki kualitas diri untuk pendidikan tapi untuk untuk mencapai tujuan itu kan komponennya ada banyak sekali nah masing-masing komponen ini ada permasalahan sendiri-sendiri ada permasalahan sendiri-sendiri sehingga perlu suatu penyelesaian ini filsafat di apa namanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang jelas filsafat ini filsafat ini pokoknya kalau kita pahami secara sederhana juga pokoknya memanfaatkan semaksimal mungkin akal kita untuk memahami sesuatu memahami sesuatu itu bisa bisa hakikat bisa makna sesuatu itu atau cara sesuatu itu bekerja atau tujuan dari sesuatu itu jadi memaksimalkan akal pikiran kita untuk misalnya objek kita adalah pendidikan maka menyelesaikan segala sesuatu permasalahan di dunia pendidikan dengan menggunakan akal kita memaksimalkan akal kita misalnya kita tidak ada buku referensi tidak ada tidak ada apa namanya para ahli yang bisa kita jadikan referensi maka akal kita kita gunakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalahan dunia pendidikan nah ontologi epistemologi tadi aksiologi otologi itu hakikatnya epistemologi itu caranya kemudian aksiologi itu apa namanya tujuannya jadi kita bisa melihat dunia pendidikan dari tiga aspek ini hakikatnya apa sebenarnya pendidikan itu apa sebenarnya guru itu kalau lebih fokus apa sebenarnya murid itu kemudian dan seterusnya kemudian caranya dari caranya bagaimana dunia pendidikan itu bisa berjalan mencapai tujuan tertentu ini prosesnya prosesnya bagaimana didalami dilihat di telah kemudian kemudian aksiologi tujuannya apa tujuan misalnya tujuan dibuatnya RPP itu apa kalau cara membuat RPP itu seperti apa kalau hakikat hakikatnya RPP itu apa bagian-bagiannya ada apa saja seperti itu misalnya yang dilihat itu dalam skup kecil RPP rencana pembelajaran di saat kita menggunakan akal fikiran kita bisa mengesampingkan teori segala sesuatu yang sudah diyakini benarnya kita ketika kita menggunakan filsafat seperti itu kita apa yang yang penting kita punya alasan rasional yang bisa menjelaskan apa hal yang kita hal yang kita sampaikan kemudian ada ruang lingkup filsafat pendidikan ini ada macam-macam tadi komponen-komponen dalam dunia pendidikan pendidik atau guru murid beserta didik materi pembuatan atau kegiatan pendidik perbuatan kegiatan pendidik teknik di table ada teknik ada procedure ada metode metode pendidikan evaluasi pendidikan apa namanya assessment kemudian tujuan pendidikan alat-alat yang mendukung dunia pendidikan berjalannya kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan lingkungan pendidikan ada banyak sekali jadi kita bisa kalau kita apa namanya menarik kita kita sehari-hari yang kita pelajari yang kita apa yang yang kita terima itu adalah menyalakan memecahkan permasalahan pendidikan itu berdasarkan teori-teori yang sudah ada oh kalau mengajar grammar itu begini loh kalau mengajar speaking itu begini loh itu berdasarkan teori yang ada nah kita dengan filsafat kita bisa berpikir lebih bebas lagi sehingga kita menggunakan cara kita sendiri asalkan kalau masih benar menurut kita ya itu masih pemikiran kita yang belum diakui kebenarannya kalau kita pengen orang lain menganggap benar juga maka ya kita harus yakinkan dengan alasan-alasan yang rasional tadi kegunaan filsafat memperluas tadi sudah hampir sama tadi manfaat filsafat meyakinkan norma pendidikan oh ini filsafat pendidikan memperluas penafsiran dan memperdalam pemanahan berbagai hal yang menyangkut ilmu pengetahuan lebih bebas tadi lebih luas bisa lebih dalam juga tidak sebatas teori-teori yang ada meyakinkan bahwa norma-norma kependidikan ditujukan untuk kemaslahatan memberi keterampilan hidup yang fungional menceritakan anak-anak dd membentuk manusia yang memiliki kebudayaan sosial mengkaji dan merusukan teori dengan paradigma pendidikan mengkaji berbagai teori pendidikan para dengan pendekatan filsafat pendidikan memang teori pendidikan itu berasal dari parad dari peneliti-meliti yang ada di Indonesia sehingga dikaji apakah sesuai dengan yang ada di sini atau tidak berarti kan berbagai ide dasar pengetahuan yang terdapat dalam berbagai sumber dalam realitas kehidupan ilmiah jadi apa namanya gagasan 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 dasar yang sebelumnya masih belum di apa namanya belum diyakini kebenarannya belum dipercaya oleh orang lain bahasanya sesuatu itu benar maka kita bisa kaji lebih dalam dengan akal pikiran kita mencari alasan-alasan rasional tentang sesuatu sehingga bisa dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu kebenaran oh thank you jam berapa sudah jam 3.32 sudah tidur sudah pada mati masih di sana kah masih ada pertanyaan nanti ya jelas biar lebih mantap pemahamannya bisa jadi pemahaman apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerah coba kalian membaca dari satu referensi ke referensi yang lain sehingga kalian mendapatkan pemahaman tentang filsafat karena belum tentu dari penjelasan saya ada yang mungkin yang dari penjelasan saya menjadi lebih paham ada yang jadi tambah bingung ada yang dari membaca definisi definisi tadi jadi lebih paham ada yang jadi tambah bingung makanya dengan membaca dari berbagai sumber maka kadang kita akan menemukan redaksi yang lebih mudah untuk kita pahami sendiri-sendiri ya oke ada pertanyaan tidak ada pak oh tidak tidak pak oke nanti saya kasih ini ya saya kasih PR lewat kuisis ya sekaligus untuk absen iya oke 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 lah kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian ya habis ini di cek habis kuota berapa untuk google meet ini iya pak habis ini di cek nanti kita evaluasi kita evaluasi memang memang harus begini situasinya oke terima kasih silahkan disimpan materi yang dari saya visionya disimpan kemudian diingat-ingat apa yang sampai saya sampaikan di awal tadi pokoknya harus apa namanya harus dipastikan dari awal permasalahan kalian dalam mengikuti perkulian ini terselesaikan sebelum semester berakhir ya permasalahan namanya belum masuk permasalahan ada pekerjaan sambil kerja di mana itu KFC Rani Yanof Yanti ada kuning merah warnanya bisa disampaikan ada permasalahan apapun pokoknya sampaikan nanti kita cari solusinya insya Allah saya akan saya kasih alternatif kalau berhalangan hadir terima kasih semoga barokah manfaat ilmunya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh 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 waalaikumsalam wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam